Potret penampilan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo saat melanjutkan kunjungan kerja menuju Ukraina pada selasa 28 Juni 2022 malam lalu menjadi sorotan. Keduanya tampak begitu serasi dan kompak mengenakan jaket berwarna biru yang senada dengan bawahan warna hitam. Diketahui keberangkatan Presiden Jokowi beserta rombongan menggunakan kereta api. Dikutip dari Tribunews.com pada Rabu 29 Juni 2022, diketahui Presiden dan Ibu Negara berangkat dari stasiun Persemesel Gloni di kota Persemesel, Polandia menuju Kiev, Ukraina. Melalui potret yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden Rabu 29 Juni 2022, tampak Jokowi memakai jaket warna biru dan celana hitam. Dikabarkan kereta luar biasa itu telah disiapkan oleh pemerintah Ukraina. Terlihat Presiden didampingi Ibu Negara yang juga mengenakan jaket biru dan celana hitam. Melalui akun Twitternya, Jokowi memberikan penjelasan keberangkatannya menuju negara Ukraina dengan membawa misi perdamaian. Presiden berharap perang antara Rusia dan Ukraina ini segera berakhir. Dikutip dari setkap.co.id, Presiden dan rombongan diperkirakan tiba di Kiev, Ibu Kota Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022 pagi. Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden yakni Menteri Luar Negeri Retno L.P. Mersudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi Dodo telah menghadiri rangkaian pertemuan di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG7 di Ilmo, Jerman pada 28 Juni 2022 lalu. Seusah itu, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Ukraina dari Polandia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung melalui akun Instagram pribadinya Ed Pramono Anungwe mengungkapkan kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia membawa misi perdamaian. Di mana Presiden akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!